Pan Waslu, Kecamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi menertibkan alat peraga sosialisasi yang melanggar aturan di desa-desa, di mana alat peraga milik calon legislatif yang dicopot ini mengandung unsur kampanye, salah satunya seperti ajakan untuk mencoblos. Alat peraga kampanye atau APK milik calon legislatif di desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi ini ditertibkan Pan Waslu. Penertiban Baliho dan Spanduk Caleg ini dilakukan lantaran dinilai melanggar aturan karena melakukan kegiatan kampanye di luar masa kampanye. Diketahui, masa kampanye baru bisa dilakukan setelah 25 hari ditetapkannya DCT, yang artinya pemasangan APK dilarang sebelum memasuki masa kampanye yang akan berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Ketua Pan Waslu Kecamatan Mestong, Muhammad Ghazali Akbar menyampaikan, penertiban alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye ini melibatkan Pan Waslu Desa. Penertiban APK dilakukan tanpa pandang bulu di seluruh desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Mestong. Ini dari Pan Waslu Kecamatan Mestong beserta Pan Waslu Desa Kecamatan Mestong melakukan penertiban APS yang berbentuk APK. Artinya ada tiga kategori, yang pertama itu coblos merurut, yang kedua itu bahasa ajakan atau simbol paku, yang ketiga itu seperti kata-kata yang mengarahkan untuk mencoblos. Ada tiga kategori itu yang bakal kami ketikan. Artinya ketika ada sepanduk yang tidak memenuhi kategori itu, tetap kami biarkan terpasang. Masa kampanye itu, sesuai aturan, 25 hari setelah ditetapkan DCT. DCT itu kan tanggal 4 kemarin ditetapkan, berarti 25 hari setelahnya itu tanggal 28 November.